Di hipnotis Uyakuya, rahasia besar Dode Sudrajat soal makam Vanes Angel akhirnya terbongkar Dode Sudrajat akhirnya bersedia di hipnotis Uyakuya untuk mengeluarkan segala undang-undang tentang kematian Vanes Angel Dalam momen tersebut, Dode Sudrajat membongkar rahasia tentang pemindahan makam Vanes Angel yang ternyata sudah direncanakannya setiap awal Dode Sudrajat mengatakan jika wasiat Vanes Angel untuk dimakamkan bersama sang ibunda sudah diutarakan lebih dahulu pada tatanya Selain wasiat, Dode Sudrajat mengaku tidak bisa berbuat apa-apa saat pertama kali Vanes Angel dimakamkan di samping udara diancah Saat itu kondisinya tidak memungkinkan karena harus sempatnya dikubur Ucap Dode Sudrajat dalam kondisi dihipnotis Menurut Dode Sudrajat, Vanes Angel juga belum dimakamkan sesuai dengan syariat Islam karena memakai peti dan tidak menghadapkan kibat Tangis Dode Sudrajat becah karena saat itu tidak bisa mengajarkan jenazah Vanes Angel mengingat kondisi tidak memungkinkan Jadi belum pernah mengajarkan Vanes Angel, kondisinya tidak memungkinkan Dari Pak Faisal dan saya juga untuk berbawa saat itu Saat itu turun hujan jadi dibanggakan oleh keluarga Pak Haji Faisal Ucap Dode Sudrajat Dode Sudrajat membongkar fakta bahwa sebenarnya makam Vanes Angel itu tidak memungkinkan bahwa PEM dan DKI Jakarta melainkan tanah wakaf Jika dibicarakan dari awal, Dode Sudrajat akan menolak Vanes Angel dimakamkan di atas tanah wakaf Dode Sudrajat mengaku baru mengetahui hal tersebut setelah Vanes Angel dimakamkan Itu ternyata tanah wakaf Sebelumnya Dede tidak tahu kalau itu tanah wakaf Seandainya dibicarakan dari awal tentunya Dede tidak setuju Ucap Dode Sudrajat mengatakan bahwa pemindahan makam Vanes Angel adalah keputusan keluarga besar bukan keputusan pribadi Dede Ini adalah bukan keputusan pribadi Dede Sudah keputusan keluarga Dede dengan Vanes Angel Ucap Dode Sudrajat Terima kasih telah menonton!